Hutang di atas 20 juta di aplikasi pinjol, sekarang katanya sudah bisa masuk penjara atau masuk ke delik pidana. Bener gak sih? Yuk langsung aja kita cek faktanya di video kali ini. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman selalu diberikan ya reseki yang melimpah ya. Amin amin ya robbal alamin dan semoga teman-teman ya tentu saja semoga selalu mendapatkan reseki dan kesehatan ya. Jadi untuk masalah pinjol kita ada resiko di penjara nih katanya. Ini rumor yang beredar baru-baru ini. Katanya kalau udah gede banget ya lebih dari 20 juta bisa masuk ke delik pidana. Nah cuman disini saya tekankan sekali lagi masalah hutang tetaplah hutang. Tetaplah masuk ke perdata tidak akan ada unsur pidana. Kalaupun ada yang mengancam kalian seperti itu artinya dia bohong tujuan dia adalah menakut-nakuti kalian agar kalian segera bayar. Mereka biasanya menggunakan pasal-pasal yang agak sedikit nyinggung-nyinggung soal hutang. Tapi sebenarnya itu adalah pasal masuk ke penipuan. Sedangkan teman-teman bukan melakukan penipuan. Teman-teman hanya tidak bisa membayar hutang pinjolnya. Teman-teman hanya bisa dibilang tidak mampu aja untuk membayar hutangnya. Tapi kan prosedur teman-teman pinjamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu loh. Jadi kalian gak nipu, kalian gak penggelapan dana. Kalian juga gak membawa kabur uang karena sistemnya sepakatannya akatnya adalah pinjam-meminjam ya. Pinjam hutang pihutang. Jadi insya Allah akan aman gak akan membuat teman-teman akan masuk penjara. Jadi jika ada informasi yang mungkin ya karena mungkin orang-orang udah banyak tahu jadi banyak informasi yang beredar di luar sana. Karena katanya kalau kayak gini itu bakal kayak gini. Katanya kalau kayak gini itu bakal kayak gini. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah membuat teman-teman gelisah dan membuat teman-teman panik sih. Itu sih kuncinya sebenarnya. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman memang ya semuanya mengikuti prosedur, tidak ada yang aneh-aneh. Ya gak bakal teman-teman masuk penjara. Ya itu hanya ancaman belaka, yang penting teman-teman fokus aja udah. Dengan fokus kehidupan kalian, ibadahnya dikencengin, doanya dikencengin. Karena masalah utang ini adalah masalah duit. Yang mana duit ini kan perlu dicari gitu ya. Duit ini gak bisa langsung instan kita dapatkan. Hindari juga gali lubang tutup lubang, minjem-minjem tempat lain. Karena itu akan menjadi masalah baru yang rumit lagi. Jadi kita udah mulai sekarang, udah. Kita fokus ngumpulin duit aja. Untuk memperbaiki finansial kita. Pelan-pelan kalau bisa kita nabung sedikit demi sedikit. Niatkan untuk membayar utang itu akan jauh lebih baik. Dan akan jauh lebih mempermudah kita ke depannya. Ingat, jangan gampang ditakut-takuti. Kalian harus cari tahu. Cari tahu sendiri hukumnya gimana. Karena hal-hal seperti ini tuh akan semakin banyak ke depannya nanti. Jadi teman-teman gak boleh nyerah dan gak boleh percaya begitu aja. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Jika disana-sana kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.